Intro Terekam CCTV dari Hotel Hawaii, masuknya satu unit mobil wooling berwarna putih ke dalam hotel dan keluarnya mobil tersebut dengan laju kencang menabrak portal penjaga pos keamanan yang sempat dikejar karyawan Hotel Hawaii di Padang Bulan. Satreskrim Polresta Besmedan melakukan pengejaran pelaku ASS ke perkebunan di Aceh Singkil dan menemukan barang bukti sebuah parang dibuang pelaku ASS ke sebuah kolam. Ada 21 aksi rekonstruksi diperagakan pelaku dalam pembunuhan sadis terhadap korbannya BS dengan menusukan parang ke perut korban hingga usus korban terburai. Motif pelaku menghilangkan nyawa korban karena merasa dipermalukan oleh korban di depan umum karena korban melakukan pelecehan seksual di depan umum. Hingga korban BS mengajak pelaku ASS menginap di Hotel Hawaii, pelaku pun sudah menyiapkan parangnya ke dalam tas. Pada saat pelaku dan korban selesai melakukan oral seks sesama jenis, tanpa disadari korban, pelaku menusukan parangnya ke perut korban hingga usus keluar dan membacok kepala korban. Walau sempat melawan, korban tewas tak berdaya di lokasi. Pelaku kabur dengan mobil korban dengan menabrak portal penjagaan, namun pelarian pelaku diketahui polisi dan diringkus di perkebunan Aceh Singkil. Hari ini kita melaksanakan prarekonstruksi terkait adegan, 21 adegan di TKP, di Hotel Hawaii. Karena dalam pemeriksaan ada beberapa poin yang tidak bisa tergambar. Contohnya posisi tersangka dan korban pada saat tidur, apa saja yang dilakukan, apakah terjadi hubungan antar sesama jenis atau tidak. Jadi dari hasil prarekonstruksi kita bisa simpulkan bahwa kejadiannya tidak terjadi hubungan antar sesama jenis. Selesai oral? Oral, seks. Hanya oral saja. Dari Medan, Abdul Meliala melaporkan. Dari Medan, Abdul Meliala melaporkan.